Pemirsa jelang lebaran, warga mulai memadati gerai penukaran uang baru di sejumlah wilayah. Di Jakarta, antrean panjang terjadi di mobil penukaran uang di halaman Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara di Bali, warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan uang baru. Puluhan warga rela antri panjang di gerai penukaran uang Bank Indonesia di halaman Masjid Istiqlal Jakarta sejak pagi hari. Warga mengaku sengaja menukarkan uang receh dalam jumlah besar untuk keperluan THR lebaran. Ini satu set 3.800.000 komplet, 20, 10, 50, 20, 10, 1000. Penukaran uang dibatasi dengan nominal maksimal 3.800.000 rupiah. Di Medan Sumatera Utara, ratusan warga memadati lapangan banteng demi bisa menukarkan uang baru pecahan kecil sejak pagi hari. Warga yang akan menukarkan uang cukup mengisi data melalui website Pintar Bank Indonesia, layanan penukaran uang ini berlangsung hingga 18 April mendatang. Di Bali, warga rela berdesak-desakan demi bisa menukarkan uang receh baru dari mobil kas keliling Bank Indonesia di pasar Kreneng. Aksi dorong untuk bisa mendapat nomor antrian pun tak terhindarkan. Layanan kas keliling BI di Bali ini akan ditempatkan di 8 titik hingga 18 April. Dari Jakarta, Medan dan Denpasar, tim kontributor melaporkan.